Jemaat Tuhan selamat pagi shalom kita bersyukur kepada Tuhan kita diberi kekuatan kesehatan hadir dalam ibadah ini kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dalam tema pinggang yang tetap berikat pinggang yang tetap berikat berdasarkan bacaan Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48 Jemaat Tuhan tentu kita sepakat ketika mendengarkan kalimat bahwa menanti atau menunggu adalah pekerjaan yang berat apapun yang kita nantikan apapun yang kita tunggu jika itu lama maka kita akan merasa jenuh dan kita merasa berat untuk melakukannya dalam melakukan kehidupan menjalani kehidupan kita sehari-hari tentu kita punya pengalaman masing-masing dalam beratnya menanti atau menunggu yang tak maafkan pemasai aparatu biasata sadingan gelisah biasa bosan menggerutuh menggerutuh itu manuku-nuku kemudian merasa capek apalagi kalau yang kita nantikan itu sangat diharapkan kemudian tak kunjung datang maka kita akan mulai kecewa kita akan mulai mungkin menyalahkan orang lain bahkan menyalahkan Tuhan memang tidak mudah Bapak Ibu menunggu atau menanti bukan saja dalam peristiwa sehari-hari menanti juga dibutuhkan dalam hal menerima janji Tuhan semua bacaan kita hari ini dalam pembacaan pertama kedua dan ketiga bacaan Injil semua memperlihatkan kenyataan yang demikian bahwa janji Tuhan itu sifatnya kekal sehingga manusia patut menantikannya namun demikian waktu penantian yang panjang serta keadaan hari ini yang mungkin bertolak belakang dari apa yang dinantikan di masa depan seringkali membawa manusia dalam keraguan dan ketakutan dalam bacaan kita dalam perjanjian lama kejadian pasal 15 disitu Abram mengalami hal yang sama bahwa usianya bersama dengan Sarah istrinya itu sudah demikian tua tampak bertolak belakang dari harapan untuk memperoleh keturunan yang banyak dalam kejadian dalam kejadian 15 ayat 2 dan 3 Abraham berkata demikian ya Tuhan Allah apakah yang akan engkau berikan kepada aku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang damsik itu lagi kata Abraham engkau tidak memberikan kepada aku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku Abraham mulai takut Abraham mulai mempertanyakan janji Tuhan sebelumnya Bapak Ibu Tuhan sudah menjanjikan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar namanya akan masyur itu ada dalam kejadian pasal 12 ketika Abraham dipanggil dari urkas tanahnya menuju tanah perjanjian tanah kenaan yang sebenarnya dia juga tidak mengetahuinya Tuhan menjanjikan itu tetapi sampai saat ini pun usianya sudah tua bagaimana dia akan menjadi bangsa yang besar karena hingga tua pun Sarah juga sudah mati haid tetapi janji Tuhan itu tak kunjung datang janji Tuhan tak kunjung kelihatan tanda-tandanya pun tidak ada tetapi Tuhan berkata orang ini tidak akan menjadi ahli warismu melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu ternyata Bapak Ibu kekasih Tuhan Tuhan tidak melupakan ataupun membatalkan janjinya Tuhan sendiri memahami kondisi Abram yang demikian oleh sebabnya Tuhan datang meneguhkan janjinya dan ketika Tuhan datang meneguhkan janji itu mengulangi janji itu dikatakan bahwa Abram percaya akan janji Tuhan itu dan apa yang terjadi kepercayaan Abraham itu diperhitungkan Tuhan sebagai sebuah kebenaran dalam Ibrani bacaan kita tadi yang kedua Abraham bahkan digolongkan sebagai saksi saksi iman artinya bahwa apa yang dilakukan Abraham kepercayaan kepercayaan yang dimiliki Abraham terhadap janji Tuhan itu dinyatakan sebagai sebuah kebenaran dan menjadi teladan bagi orang percaya sedang jemaat kekasih Tuhan saya kira firman Tuhan ini menguatkan kita menguatkan iman kita Bapak Ibu bagaimana iman Abraham dapat menjadi teladan bagi kita dalam menantikan janji Tuhan untuk datang ke dalam dunia untuk kedua kalinya kesempurnaan janji Allah melalui kedatangan yang kedua kalinya jika Tuhan sudah berjanji maka janji itu tidak akan pernah batal Bapak Ibu kekasih Tuhan karena itu jangan pernah takut menghadapi kehidupan jangan pernah takut menghadapi berbagai godaan jangan pernah takut bekerja dan menyatakan kebenaran karena Tuhan sudah menjanjikan penyertaannya Tuhan sudah menjanjikan penguatan ketika Yesus naik ke sorga dia mengatakan dia akan pergi tetapi dia akan mengirimkan roh yang akan menguatkan dan menghibur dan juga menyertai kita sedang jemaat kekasih Tuhan dalam menantikan penggenapan janji Allah Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah sikap penantian yang benar dalam bacaan kita Injil Lukas 12 ayat 35 sampai 48 seorang hamba yang selalu siap sedia menanti kedatangan Tuhannya itu ditandai dengan pinggang yang tetap berikat pinggang yang tetap berikat itu membuatnya merasa nyaman untuk beraktifitas pada saat kapapun pinggang yang berikat artinya bahwa hamba akan selalu siap mengangkat tugas tanggung jawabnya kepada Tuhan bajunya orang-orang timur tengah itu kalau kita lihat mereka pakai jubah yang panjang besar mungkin kurang lebih seperti toganya pendeta sehingga kalau tidak diikat dengan baik maka itu akan menghalangi dia beraktifitas karena itu kalau mau sebagai tanda bahwa dia siap melakukan tugasnya maka bajunya itu harus diikat dengan ikat pinggang supaya tidak menghalanginya dalam melakukan tugasnya memang hal yang dibutuhkan dalam hal menanti termasuk menanti kedatangan Tuhan ialah tetap fokus kepada tugas yang memang menjadi bagian yang harus kita kerjakan soal waktu cepat itu biarlah tetap menjadi ranahnya Tuhan kedaulatan Tuhan sebagai sang pencipta dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa kedatangan Tuhan itu adalah hal yang tidak kamu sangkakan kita tidak akan mengetahui kapan Tuhan datang dalam saat Tuhan akan datang tugas kita ialah melakukan yang memang harus kita lakukan sebagai hamba bagaikan sang hamba yang pinggangnya tetap berikat supaya jubahnya tidak menghalangi kita juga bisa melakukan hal ini menciptakan sesuatu pada diri kita yang membuat kita merasa nyaman sekalipun kita menanti dalam waktu yang panjang Yesus berbicara tentang hamba yang setia yang selalu berjaga-jaga hamba yang memiliki kewaspadaan menanti Tuhannya kita adalah hamba Yesus adalah Tuhan sang pemilik kehidupan kita Yesus mengingatkan kita hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala ini adalah wujud sikap siap sedia dan taat melakukan tugas tanggung jawab selaku hamba kita tidak hanya tahu kehendak Tuhan tetapi kita juga harus melakukan apa yang Tuhan kita kehendaki jadi tidak hanya sekedar tahu tetapi kita harus melakukan kalau kita tidak tahu kalau kita tahu dan tidak melakukan dalam bacaan itu dikatakan kita akan mendapat banyak pukulan ya kita akan mendapat ganjarannya tetapi tetapi kalau dia tidak mengetahui kemudian dia melakukan dia akan mendapat sedikit pukulan ini berbeda Bapak Ibu Kekas bagaimana kita sebagai seorang hamba yang menanti dalam janji Tuhan ini tidak sekedar hanya tahu apa yang Tuhan kehendaki tetapi harus dibarengi bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan mau apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita hal yang kedua bahwa pelita yang tetap menyala bahwa hendaklah pelitamu tetap menyala itu mempunyai makna kesiapan setiap waktu pelita yang menyala tentu dapat menyinari kegelapan ketika surat ini ditulis tentu listrik belum ada sehingga orang mengandalkan pelita kalau pelita mati maka gelap gulitalah tidak ada yang bisa menolong kita untuk melihat karena itu dikatakan pelita yang tetap menyala itu dapat menyinari kegelapan sebuah cahaya dalam kegelapan itu sangatlah berarti dalam menantikan janji Tuhan sikap ini pun sangat dianjurkan oleh Yesus pelitamu harus tetap menyala dalam penantian kita terus memberi cahaya dalam kegelapan memberi teladan bagi orang lain memberi harapan bagi yang putus asa memancarkan cinta kasih dalam rumah tangga baik kepada suami atau istri maupun kepada anak-anak kita ada kalanya juga kita harus memberi pertolongan kepada orang lain saling menguatkan jika ada di dalam kegalauan hidup saling menopang jika dalam kelemahan dua saling mendoakan satu dengan yang lain baik atau tidak baik waktunya banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai wujud berikat dan pelita yang tetap menyala kita mengisi penantian ini dengan menjaga pelita agar tidak redup bahkan padam atau ikatan kita menjadi kendor atau bahkan sampai lepas bapak ibu kekasih Tuhan mungkin ada banyak hal yang kita nantikan dalam hidup kita yang kita nantikan bukan hanya janji Tuhan tetapi harapan kita pun ada banyak kita nantikan dalam hidup kita dalam kehidupan keluarga mungkin kita menantikan pekerjaan kah yang belum mempunyai pekerjaan harapan kita adalah mempunyai keturunan mungkin harapan kita adalah anak-anak kita berhasil dalam hidupnya tetapi apa yang kita nantikan itu atau harapan kita itu tidak sama dengan janji Tuhan kalau janji Tuhan Tuhan yang berjanji Tuhan pasti memberi tetapi apa yang kita harapkan belum tentu terkabul dalam hidup kita kalau harapan yang kita nantikan itu tidak terkabul apakah kemudian pelita kita akan redup akan mati ataukah kita melepaskan ikat pinggang kita itu tentu tidak Bapak Ibu kekasih dalam menantikan harapan yang ada dalam hidup kita tetaplah engkau percaya bahwa Tuhan menyertaimu tetapi ketika harapan itu pada akhirnya tidak terwujud dalam hidup percayalah bahwa semua itu apa yang kita nantikan dan tidak dikabulkan oleh Tuhan percayalah bahwa itu semua yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupan kita Tuhan tetap ingin menarik kita dalam relasi yang rindu kepada Tuhan memiliki hubungan yang saling merindukan mungkin keadaan seperti ini belum tercapai dalam hidup kita Bapak Ibu jangankan melekat dan merindukan kehadiran Tuhan yang sering terjadi ialah penantian yang justru melahirkan rasa jenuh bahkan kemudian hilang entah kemana karena itu keadaan yang saling melekat dan merindukan bersama dengan Tuhan hendaknya terwujud dalam sikap siap sedia sikap siap sedia senantiasa akan membawa kita pada hubungan yang semakin melekat dan merindukan kehadiran Tuhan ketika kita siap sedia maka berbahagialah kita jika kita didapati oleh Tuhan kita didapati oleh Tuhan Yesus dalam kedatangannya yang kedua sebagai orang-orang yang siap sedia mengangkat tugas tanggung jawab kita pelitah kita tidak pernah padam karena itu setialah dalam penantian tetaplah dengan pinggang yang berikat dan pelitah yang menyala Tuhan memberkati kita amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih